Buat kalian yang pengen bikin konten podcast ataupun minimal menjadi streamer gaming gitu ya kan, dan juga mungkin konten reaction, maka tentunya kalian membutuhkan sebuah microphone. Nah, oleh karena itu kebetulan Pichel nih kedatangan sebuah microphone yang bisa banget dijadiin device audio untuk partner membuat konten kalian. Dan microphone ini datang dari brand Maono. Hmm, apakah teman-teman udah pernah denger brand ini sebelumnya? Yaudah, mending Pichel akan bahas aja biar teman-teman nggak penasaran. Kita akan lihat bareng gimana produknya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, selamat datang bersama Pichel. Dan seperti yang Pichel bilang tadi, bahwa video kali ini kita akan bahas sebuah microphone dari brand Maono, yaitu Maono PD100X Microphone. Nah, tentu aja ini akan menarik banget, terutama buat kita para konten kreator yang mungkin sedang concern banget soal audio, dan kita baru banget nih, lagi pengen mulai konten, atau jangan-jangan mau upgrade microphone kita yang sekarang. Oh iya, Pichel minimal kasih informasi sedikit dulu ya, karena ada pepatah bilang nggak kenal maka nggak sayang. Ini Pichel akan share informasi terkait dengan Maono dulu, di mana Maono ini adalah sebuah produsen audio khususnya di bidang microphone. Dan hingga saat ini, Maono masih terus konsisten berinovasi untuk menciptakan produk-produknya, di mana ini bisa memenuhi kebutuhan para konten kreator di seluruh dunia. Jadi bukan cuma di Indonesia doang. Hingga saat ini, Maono telah memasuki 153 pasar di seluruh dunia, dan diakui sebagai salah satu merek di kategori smartphone, dan juga peripheral di dunia internet. Nah, kira-kira itu aja sebenarnya informasi untuk teman-teman sekalian, yang mungkin belum pernah kenal, ataupun belum kenal jauh sama brand ini. Oke, kita balik lagi dulu nih, ke pembahasan produknya. Nanti dalam review kali ini, seperti biasa, Pichel akan bahas lengkap, mulai dari isi kotak penjualannya, packaging luarnya, bagaimana desain produk, kualitas suara, dan juga bagaimana pengalaman Pichel saat Pichel pakai produk ini. Jadi, teman-teman sekalian, kita duduk manis, dan kita mulai review-nya. Pertama kali kita bahas soal packaging produk, di mana kotaknya ini memiliki bentuk persegi dengan dua kombinasi warna, yaitu kuning dan juga warna hitam. Untuk tiap sisi kotaknya pun, ini diisi dengan logo produk, dan juga tentunya gambar mikrofonnya itu sendiri. Dan kalau kita lihat di bagian depan, nanti di sini terdapat logo Mauno, gambar produknya, teks dynamic microphone, dan juga beberapa spesifikasi terkait dengan mikrofon. Kemudian untuk sisi kiri dan kanannya, nanti kita akan menemukan logo Mauno, dan juga keterangan tambahan dari produknya. Sementara kalau di sisi atas dan bawah, paling hanya terdapat sederet gambar fitur yang ditawarkan dari mikrofon ini. Selebihnya, ini polos aja di sisi bawah dari kotaknya. Nah, terakhir di bagian belakang, di sinilah baru terdapat beberapa informasi lengkap dari produk ini, seperti deskripsi model produk, beberapa informasi tambahan, serta fitur dari mikrofon yang nantinya akan kita bahas sama-sama di segnen fitur. Beres kita bahas kotaknya, kita lanjut ke dalam isi paket penjualan. Di mana dalam paket penjualannya, kita akan menemukan satu buah mikrofon yang sudah terpasang langsung dengan stand-nya, diikuti juga dengan sebuah kabel USB 2-in-1 atau 2-in-1, yaitu Type-C kepada Type-A dan juga Type-C kepada Type-C sepanjang 2,5 meter. Kemudian terdapat nanti sebuah adapter berwarna gold, satu stand holder berwarna bulat, serta buku manual dan kertas garansi dari mikrofonnya. Selebihnya, tidak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Masuk ke bagian desain, maka mikrofon ini memiliki desain yang tidak neko-neko dengan bentuk kotak berwarna silver pada bodi dan juga full hitam pada mikrofonnya. Lalu juga di sekeliling bodinya terdapat beberapa tombol dan juga port yang bisa kita manfaatkan pada saat kita pakai mic-nya ini. Kalau kita lihat dalam sekeliling bodinya, nanti di sisi depan terdapat mic-nya itu sendiri yang dibalut busa berwarna hitam dan dipermanis dengan logo Maono di tengah-tengahnya. Sementara di sisi kiri dan kanan hanya terdapat stand holder yang berfungsi untuk menopang mikrofon dan juga logo Maono di sebelah kanannya. Lalu pada sisi atas, nanti di sini terdapat satu buah knob digital untuk volume dan juga tombol mute serta lampu indikator dari mikrofonnya itu sendiri. Sedangkan untuk port mikrofon ini berada nanti di bagian belakang dari mic-nya. Di sini juga lah nanti menjadi tempat buat bernahungnya sebuah port audio jack 3,5mm, port USB Type-C, sebuah XLR output, dan juga sebuah tombol RGB switch untuk mengganti akan warna lampu RGB-nya. Secara keseluruhan, tampilannya sih memang terlihat simpel. Tapi menurut Pitchell, bentuk desain mikrofon ngotak gini itu lebih terlihat cakep dan elegan lah. Terutama dengan kombinasi warna hitam pada mikrofonnya. Jadi kalau kita bikin podcast itu nggak kelihatan norak lah mikrofonnya, ya kan? Nggak kayak dangdut-dangdut gimana gitu. Kemudian secara ukuran pun, mikrofon ini memiliki ukuran yang lumayan panjang dengan material plastik keras di sekujur badannya. Ukurannya sendiri, mikrofon ini memiliki ukuran 5 x 4,2 cm dengan ketebalan 4 cm dan bobot berat 236 gram tanpa stand dan 446 gram jika menggunakan stand. Nah, kalau dilihat dari dimensinya, untuk dijadikan sebuah mic podcast ataupun streamer ini tergolong oke. Karena walaupun bahannya dari full plastik, namun secara build quality-nya juga kokoh. Saat kita pegang ataupun kita ketok-ketok itu juga oke. Ya, ditambah juga dengan bobotnya yang lumayan berat sehingga wah ini kayaknya bagus nih gitu ya. Jadi secara kualitasnya tuh body microphone ini nggak kalah jauh lah dengan microphone berbahan metal yang mungkin kesannya lebih premium. Dan juga dengan ukuran yang memang nggak terlalu besar sehingga kita nggak ketutupan ya kan. Teman-teman memang mau microphone yang segede begini terus habis itu ketutupan mukanya lagi podcast gitu kan. Nggak mungkin ya kan guys. Nah, masuk ke bagian fitur nantinya secara pemakaian kita sebenarnya cukup colokin aja kepada kabel USB yang ada dalam paket penjualannya kepada laptop ataupun PC. Setelah itu nanti kita tinggal setting aja pemilihan microphone pada pengaturan sound menjadi microphone PD100X. Maka secara otomatis microphone-nya sudah terhubung dengan device seperti laptop ataupun PC kita. Dan kalau teman-teman mau connectin menggunakan kabel interface XLR contohnya kayak kita punya mixer itu juga bisa karena sudah ada port yang tersedia seperti yang Pichel sudah mention tadi di bagian desain. Cuma itu dia dalam paket penjualannya kita nggak dapet kabel XLR-nya. Tapi mungkin buat teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia audio harusnya XLR banyak lah ya. Pichel banyak sih XLR di sini. Ya, tapi ujung-ujungnya kalau buat kita yang cuma plug and play doang yaudahlah kita main pakai kabel USB aja buat mengkoneksikan microphone ini. Jadi kalau teman-teman nggak punya colokan XLR cukup colokin kabel USB-nya aja. Selain itu juga kita nanti bisa monitoring menggunakan headphone kita dengan menggunakan for 3,5mm. Dan nanti untuk mengatur volumenya kita cukup tekan knob-nya sekali dengan indikator berwarna putih untuk mengatur suara mic dan berwarna biru untuk headphone-nya. Dan kalau teman-teman lagi live streaming tiba-tiba ada telepon masuk dan nggak mau terdengar viewer gitu ya karena privacy gitu ya kita tinggal tekan aja tombol mute microphone-nya dengan cukup sentuh tombol mute dan nanti indikator LED-nya akan menyala berwarna merah sebagai indikatornya. Nah, kemudian akan teman-teman tanya-tanya terus gimana kualitas audionya gitu ya. Maka di atas kertas microphone ini sendiri memiliki respons frekuensi 40 hingga 16.000 Hz ataupun 16 kHz. Sementara untuk sensitivity-nya dia memiliki sensitivity di angka minus 52 dB dan jangkauan suara dari 0 sampai 42 dB serta tingkatan suara sebesar 130 dB. Dan juga microphone ini sendiri memiliki dynamic microphone yang memiliki pola pattern kardioid sehingga menjadikan daya tangkap suara tuh jadi lebar. Makanya ini pros and cons dimana suara yang berada di sekitar kita pun juga jadinya tertangkap di microphone ini. Jadinya kalau kita main pakai microphone ini sambil bermain game ataupun kita sambil mungkin pencet-pencet ngetik-ketik gitu ya ini maka akan tertangkap nih suara game ataupun device teman-teman sekalian seperti keyboard mouse ataupun joystick. Walaupun begitu ini nggak sampai ngeganggu banget ya memang ini sedikit banyak dikontribusi ataupun tidaknya mampu diredam suara noise di sekitar tuh karena ada noise reduction dari microphone-nya. Jadi minimal ada suara yang masih bisa tersaring jadi harusnya nggak terlalu khawatir-khawatir amat. Sementara untuk kualitas suara yang dihasilkan dari microphone-nya ini tuh udah lebih dari cukup teman-teman. Karena waktu Pichel record suara pada saat microphone-nya ini kita pakai gitu ya ini hasilnya suaranya bulet nggak pecah dan juga artikulasi saat bicara pun juga terdengar jelas. Tapi nggak catatan kita atur ya jarak antara mulut dengan microphone agar tidak terlalu dekat. Jadi teman-teman kondisiin lah soal posisi mic-nya segala macam harusnya teman-teman udah lebih ekspert lah. Kalau buat Pichel sih memang ini lebih cocok banget buat Pichel bisa streaming gaming gitu ya. Kayaknya Pichel udah lama nggak stream gaming ya. Apa mungkin kita perlu atur sekali-sekali? Nice! Yaudah lah biar teman-teman bisa nilai gimana kualitas suara dan juga gimana performance dari noise reduction-nya berikut ini Pichel kasih tunjuk hasil tes yang dilakukan oleh tim Pichel. Check this out. Oke teman-teman ini merupakan hasil tes dari mikrofon Mauno PD100X dan Ivan udah pakai mikrofon-nya yang disambungkan ke laptop. Nah ini merupakan suara hasil dari mikrofon-nya. Terdengar cukup baik kah suara Ivan atau menurut teman-teman ini masih kurang? Nah teman-teman bisa didengar sendiri. Dan Ivan juga akan coba pakai mikrofon ini untuk bermain game. Layaknya kita live streaming gitu ya. Dan Ivan disini akan coba bermain Mobile Legends. Ceritanya kita lagi streaming Mobile Legends ya. Nah nanti teman-teman bisa dengar sendiri apakah suara game-nya ini masuknya ke suara mikrofon-nya ini terdengar mengganggu atau tidak teman-teman bisa dengar sendiri nanti. Dan juga Ivan akan coba menggunakan keyboard mechanical yang biasanya juga kan live streamer pada pakai-makai mechanical gitu kan. Teman-teman bisa dengar sendiri. Oke ini posisinya kalau kita lagi bermain game. Nah ini Ivan puluhin volume-nya ya biar teman-teman bisa dengar apa benar-benar suaranya terdengar ke dalam atau tidak. Nah teman-teman bisa dengar sendiri apakah suara game-nya ini mengganggu apa enggak kalau kita lagi live streaming. Nah yang kedua kita coba keluar kita coba menggunakan mechanical nah disini ada mechanical teman-teman bisa nilai. Nah ini ceritanya Ivan bermain dengan mechanical apa suara yang terdengar ke dalam atau enggak teman-teman bisa dengar sendiri. Oke ya kira-kira begitulah hasil tes dari mikrofonnya teman-teman bisa dengar sendiri gimana kualitasnya. Thank you. Lebih lanjut untuk mempermanis tampilannya maka mikrofon ini sudah dilengkapi dong dengan RGB LED yang bisa kita ganti warnanya sebanyak 5 warna pada tombol RGB switch di bagian belakang bodi. Nanti buat kita yang suka kerlap-kerlip cahaya gemintang gitu ya ini bisa jadi pemanis lah pada saat kita bikin konten dan juga mungkin saat kita lagi streaming gitu. Tapi buat kita yang mungkin nggak pede ataupun kayak ah norak gitu ya kita tenang aja tinggal matiin aja pakai tombol RGB yang tadi. Kemudian untuk softwarenya sendiri mikrofon ini bisa kita hubungkan dengan software Mauno Link yang bisa kita download di website-nya Mauno itu sendiri. Nah di dalam softwarenya kita bisa memiliki pengaturan lebih jauh seperti monitoring suara dan juga nggak hanya itu aja kita bisa melakukan kostumisasi seperti pengaturan volume dan mute setting RGB LED brightness equalizer dan juga settingan tone suara dengan 3 pilihan yaitu original deep ya kan deep dan juga natural. Pichel sih nggak pernah setting yang aneh-aneh karena Pichel pakai settingan default yang original ini udah lebih dari cukup. Paling kalau teman-teman mungkin mau eksperimen ataupun kalau Pichel mau ubah pun paling kan cuma settingan standar aja kayak RGB ataupun monitoring volume-nya aja. Udah itu aja sih sebenarnya bener-bener enak banget karena nggak banyak loh microphone yang support settingan-settingan begini-gini gitu gitu ya. Overall menurut pribadi Pichel Mauno PD100X microphone yang Pichel review kali ini ini merupakan microphone budget level yang bisa teman-teman jadikan sebagai device audio untuk kita yang mungkin baru mau bikin konten podcast atau mau streaming di TikTok di Facebook di Youtube segala macem bisa banget. Dengan kualitas microphone serta fitur yang ditawarkan maka microphone ini sudah memadai banget untuk memulai konten kita sebagai podcaster ataupun juga buat kita yang suka main game. karena selain kualitas suaranya yang oke secara penggunaan pun juga mudah kita nggak perlu lagi tuh pusing-pusing beli boom arm dan juga perintilan-perintilan lainnya semuanya udah disediain di microphone ini pokoknya kita tinggal pake terima beres pokoknya tenang cuma ada beberapa catatan yang mungkin Pichel saya sampaikan pertama suara sekililing kita masih agak sedikit tertangkep terutama suara yang deket dengan microphone kita tapi ini juga bagus ya karena buat kita yang mungkin ada dua atau bertiga bisa hemat kan beli satu aja microphone-nya nah tapi buat mungkin para streamer gaming mungkin ada bagusnya juga kan karena kita bisa ada suara game yang sedikit terdengar lah saat kita sedang recording jadi minimal waktu live streaming itu jadi kayak agak rame gitu daripada kita yang ngebacot sendiri gitu kan jadi cocok lah ataupun mungkin kita mau rekaman mulai nyanyi segala macem bisa dan kalau temen-temen tanya soal harga maka microphone ini dibanderol dengan harga 800 ribuan aja gimana? dengan agak segitu kita udah bisa bikin konten live streaming yang proper ala-ala streamer zaman now dan ini juga tinggal terima beres yang penting udah punya PC, laptop, segala macem gas dan buat temen-temen yang mungkin berminat dengan produk ini atau cek produknya jangan lupa untuk cek di deskripsi yang pincel akan tulis di bawah ini jangan lupa juga untuk like dan share ini plus kunjungi juga social media kita seperti facebook, twitter, instagram, tiktok serta website kita yaitu pichelmediagroup.com temen-temen juga jangan lupa kunjungi youtube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel main game yang bahas game konsol ataupun game-game yang lainnya gitu ya atau bisa main juga ke PMG FAMS dimana itu merupakan video vlog di belakang layar dari Pichel serta Pichel Twitch Time yang bahas soal mainan jangan lupa benda subscribe jadi itu dia video channel kali ini thank you guys for watching I'll see you in the next video bye-bye halo 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 mungkin bisa sekali-sekali kita rekam pake microphone ini halo 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 Sub indo by broth3rmax